Al-Fatihah 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 kata-kata adab ini, sebab dengan kata-kata adab ini akan membuat orang hidup sengsara, hidup hina-hina. Perhatikan nanti ayat yang berbunyi, jangan sekali-kali mereka yang bersikap negatif mengira bahwasanya kami memberi kesempatan kepada mereka adalah kehidupan indah bagi mereka. Hanyalah kami memberi kesempatan kepada mereka agar mereka bertambah-tambah pelanggaran. Walahum adabun muhin, yaitu bagi mereka adab yang membuat hina. Jadi kalau kita mendengar usulan iblis andirni ila yawmi yub'asun, kemudian Allah menjawab inna kaminamundorin, yang biasa kita istilahkan SK, surat keputusan. Dari awal memberi kesempatan kepada iblis untuk manggung. Nah ini menurut ayat tadi, jangan sekali-kali orang bersikap negatif mengira kami beri kesempatan adalah kehidupan indah. Hanyalah kami beri kesempatan agar mereka bertambah-tambah pelanggaran hidup. bertambah-tambah saling bermusuhannya, bertambah-tambah saling gengkiknya, bertambah-tambah saling tipunya, bertambah-tambah saling merugikan. walahum adabun muhin, yaitu bagi mereka adab yang membikin hina. ahana yuhinu ihanatan, membikin hina, muhinun ismul fa'il, kata pelaku, yang membikin hina. Adab yang membikin hina. ini perlu kita garis bawahi, dan kita sampaikan kepada seluruh manusia, itulah ancaman dari kholik, itulah ancaman dari pencipta. Sebab nanti ada diantara orang yang kalau kita mengatakan Allah tidak kenal. ada sebagian orang yang kalau dikatakan Allah tidak mau mengakui. Makanya kita bicara pencipta saja. Sebab kalau kita katakan adab dari pencipta, penciptanya sendiri tidak diakui, udah gak usah diajak bicara orang itu. Berarti dirinya sendiri tidak kenal. Kita sering berbicara, kalau kita berbicara anus, otomatisnya luar biasa. Kita makan kenyang, tidak pernah ngucur ke bawah. Dan kita tidak pernah mengencangkan bau. Tapi otomatis. Begitu mau berak, keluar dari sana. Habis itu, cebok, nutup lagi. Coba kalau ini dipikirkan, seandainya barang itu rusak, misalkan mau kita ganti, kemana harus mengganti? Begitu pencipta, menyiapkan. Kemudian kalau kita berbicara tentang urat-urat syarab, sampai kita sendiri tidak sanggup menghapalkan nama-nama urat syarab, yang dipelajari oleh orang naturalis. sedangkan, hafal tidak hafal, tahu tidak tahu, urat syarab tetap ada dalam diri kita. Dan itu bekerja secara otomatis. Kita mengatakan, kita mengatakan otomatis. Tapi kalau secara ilmiah, kita mengatakan, ya ti bihagoh, semua itu Allah yang melakukan. Jadi, artinya, kalau ada orang, kita berbicara, Allah tidak kenal, sudah pakai pencipta saja. Sebab, sudah keterlaluan, kalau orang tidak mengakui, bahwa, alam ini ada yang mencipta, bahwa, bumi ini ada yang mencipta, matahari anak ada yang mencipta, manusia ada yang mencipta, ikan-ikan di lautan ada yang mencipta, rejeki orang menciptaan Allah, semua itu, kalau tidak diakui oleh seseorang, atau sekelompok orang, sudah tidak usah rejak bicara lagi. Biarin saja, dia punya keyakinan sendiri. Bahwa seluruhnya, jadi dengan sendirinya. Apa mungkin jadi dengan sendirinya? Di Amerika ada orang, ada hidungnya, di Indonesia orang, ada hidungnya, lubangnya dua, kiri kanan, mengarah ke bawah lagi, dan sebagainya, dan sebagainya, rinci saja sendiri. Begitu seragamnya, kalau itu tidak ada yang mencipta. Jadi, di sini kembali lagi, adab dari pencipta, harusnya digarisbawahi, sebab itu akan membahayakan manusia. Kemudian nanti, bahwa bagian ketiga, ya kembali lagi, yang pertama, Nabi Ibrahim memberingatkan ayahnya, Atatahidu Asraman Alihatan, Apakah Anda membuat ajaran-ajaran asnam, menjadi berbagai yang diabdi. Yang kedua, Ya Abati Latam Budi Syaiton, berarti itu juga sama. Kemudian, Ya Abati, Nah, yang ketiga, kita hubungkan lagi, dengan Al-Asnam Hawlal Ka'bah. Patung-patung, yang ada di sekeliling Ka'bah. Ya Abati, itu juga. Itu juga, lambang dari Suroka, itu juga Sayatin, itu juga Asnam, di mana perlu kita catat, bahwa Nabi Muhammad, mendapat Al-Quran, dari Allah, mendapat perintah, ikrobismirobika, dilihat dari Asnam, maka ikrobismirobika, harus lepas dari, bismil asnam. Harus lepas dari, bismil lata, bismil uza, bismil manat, ganti, dan jadi, bismillah. Apalagi, kalau dilengkapi dengan, audubillahi, mina syaitanir rajim. Audubillahi, minal asnam, audubillahi, mina syuroka. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah, nanti hubungannya. Jadi, sekali lagi, satu, atat dahidu asnaman, alihatan, sebagai peringatan, dari Nabi Ibrahim, kepada ayahnya. Dua, peringatan, Nabi Ibrahim, kepada ayahnya, ya abatilah, tak beri syaitan. Yang ketiga, rasa sayang, Nabi Ibrahim, sampai menyatakan, ya abati, ini, aku pu'ayyamas, sakak adabun, minal rahman. Sesungguhnya, aku takut, adab dari ar-rahman, menimpa anda. Jadi, haitannya, dengan asnam, hawlal ka'bah. Patung-patung, yang di sekiling ka'bah, itulah, sebenarnya, sayatin. Sayatin. Lambang dari itu. Tetapi, kalau kita perhatikan, Nabi Muhammad, terima Quran, berda'wah, 13 tahun, di Makkah, tidak pernah, asnam itu, disentuh. Tidak pernah, satu pun, diruntuhkan. Jadi, yang didahulukan, adalah pendidikan. Satu, pendidikan, untuk lepas, dari, doktrin asnam. Pendidikan, untuk lepas, dari, ar-bab, min dunilah. Pendidikan, lepas, dari, modal setan. Dari mana, modal setan? Dari Allah. pantulan gelapnya, diambil. Pantulan terangnya, dibuang. Pantulan gelapnya, diambil. Pantulan terang, dan pantulan gelap, adanya, dalam Quran. Kalau kita, mengkaji Quran, otomatis, akan kenal. Mana itu setan? Sebab, pantulan gelap, adanya di Quran. Mana juga, yang anti setan, kita juga akan kenal. Mana yang anti setan, mana yang mendukung setan. Jadi, dengan demikian, maka, itulah, nanti kaitannya, dan itu harus, didahulukan, dilihat dari data, penghancuran asnam itu, setelah, tegak, Madinah Munawarah, kemudian, kemudian, turun ke Mekah, terjadilah putur Mekah, disanalah, asnam dihancurkan. sehingga, dengan demikian, maka, utamakan, pendidikan, utamakan, pengertian, dan selanjutnya, kalau seandainya, asnam itu, sudah tidak ada, jangan dikira, bahwa, doktrin asnam itu, tidak ada. Sebab, doktrin asnam itu, pembengkokan. Selama, teori pembengkokan itu, berlaku terus, walaupun, asnamnya tidak ada, tetap itu, di luar, Bismillahirrahmanirrahim. Tetap itu, yang dihindari, dalam wudhu, Allahumma ini, yang udhubika, min hama jati syayatin. Sesungguhnya, aku melindungi diri, dengan kebijakan Anda, dengan ajaran Anda, min hama jati syayatin, dari bisikan-bisikan setan. Jadi, dengan demikian, jangan merasa aman, jangan dikira, sudah aman, kalau, fisik, asnam, sudah tidak ada. Sebab, doktrin asnam, bisa terus, merajalela. dengan demikian, maka, tidak ada jalan lain. Kita merasa berkewajiban, menyelamatkan diri, kita merasa berkewajiban, menyelamatkan keluarga, kita merasa berkewajiban, menyelamatkan lingkungan, dari berbagai, dari berbagai, azab min al-rohman, azab min al-holik, dan disitulah nanti, bahwa, fungsi, masjid al-takwah, salah satu, masjid yang harus bertugas, menyelamatkan ini, masjid banyak, di mana-mana. Solatnya sama, menghadap Ka'bah, takbirnya sama, kalaupun ada perbedaan, sedikit-sedikit, dalam teknis, tidak usah dipersoalkan. Tapi, pada perisinya sama. Maka dari itu, tentunya, sesuatu hal yang wajar, kalau kita berupaya, sekuat tenaga, mempersiapkan bahan, untuk, memahami ayat, melalui, apa yang kita istilahkan, eksplorasi ayat. Penjelajahan ayat, ayat Quran, pakai bahasa Quran, bahasa Quran, bukan bahasa kita, maka kita pun, memudahkan, dengan menyajikan, pengkamusan. Berdasar apa, ini pengkamusan, berdasar, apa yang Allah siapkan. Apa yang Allah siapkan, apakah Allah menulis buku, apakah Allah menulis kamus, bukan itu. Tapi yang jelas, kamus sudah tersedia, atas upaya manusia, maka carilah, bahan dari sana, yang bisa, dimanfaatkan, untuk memahami, ayat Quran. Kalau ternyata, bikinan manusia ini, melenceng, pasti tidak bisa digunakan. Gitu aja ukurannya. Nggak usah jauh-jauh lah, kita berbicara, tentang, ambadaya, ibadatan, yang sering saya kemukakan, di dalam kitab munjid, ada lima kata. Satu, wahadahu, sama dengan, wahadalloha, yang kita artikan, menghanyakan Allah. Tidak kita artikan, mensatukan Allah, sebab nanti, kesannya Allah bertengkar. Menghanyakan Allah. Kalau hanya, pasti satu kan. Menghanyakan Allah, yang mencipta alam semesta, hanya Allah, yang mencipta bumi ini, hanya Allah, yang mencipta manusia, hanya Allah, yang mengajarkan ilmu, hanya Allah, yang bisa menyelamatkan, hanya Allah, itulah wahadahu. Kemudian, hodamahu, melayani, jadi hodim. Kemudian, yang ketiga, 345, disatukan, disana ada, merendah, disana ada, merendah, mudah diatur, hodoa, merendah, dala, mudah diatur, toa, taat, disatukan, lahuk. dari lima kata ini, maka kita pilih, bahasa Indonesia, yang tepat, atau, sebisa mungkin, menepati ini, yaitu mengabdi, atau, hidup mengabdi. Sehingga, dengan demikian, maka manusia, sebagai ciptaan Allah, harus hidup mengabdi, menurut, kebijakan Allah. Dari mana ini kata kebijakan? Eksplorasi kamus, roba ya rubur robban. Artinya, sasaya susu siasat. Asia satu, al-hitotu, sama dengan, policy, atau, kebijakan. Maka robun, sama dengan, policy maker. Policy, kalau, kata-kata politik, juga berkaitan, dengan policy. Politik juga, dari policy. Policy itu kebijakan. Ya, politik juga kebijakan. Maka bisa, kita katakan, alam semesta, bisa aman, bisa rapih, karena, memakai politik Allah. Kenapa, alam memakai politik Allah? Itu sudah Allah patok. Tidak boleh, tidak. ikhtia tau'an au karhan, berbuatlah, kalian berdua, baik secara terpaksa, ataupun, secara patuh. Ternyata menjawab, atain atau in, kami berbuat, secara patuh. maka dari itu, kalau di dalam doa itidal, antara lain, robbanal kalhamdu, dengan dorob makan, mil as-samatu wal-at. Jadi, kalau alam semesta ini, diperumpamakan, sebagai manusia, alam semesta ini, punya hati. Hatinya, mengapresiasi, kebijakan Allah. Apa buktinya? Atain atau iin. Tapi, kalau misalkan, ikhtia tau'an au karhan, kemudian menjawab, atain akarihin, itu tidak punya hamdun. Tidak punya apresiasi. Berbuat, tapi terpaksa. karena ini berbuatnya tau'i'in, maka itu sama dengan, mengapresiasi, kebijakan Allah. Tapi itu bukan doa. Itu pernyataan. Yang jadi doa, wa mir'a masita, min syai'in ba'du. Setelah alam semesta, yaitu, berdaya manusia, mudah-mudahan, apresiasi, kepada kebijakan Allah itu, ada dalam seantero budaya manusia. Yaitu, min syai'in, sesuatu ba'du, setelah alam semesta. Jadi, disinilah artinya, bahwa, kita kembali sekali lagi, hubungannya, atatahidu asnaman alihatan, kemudian alihatan asnaman sama dengan suroka, kemudian suroka semesta sayatin, hingga dengan demikian, maka, bismillahirrahmanirrahim, menghindari itu. Dengan satu tambahan, bahwa, kalaupun asnam sudah tidak ada, tidak berarti, kebengkokan ilmu, sudah habis. Bisa saja asnamnya tidak ada, tapi kebengkokannya tetap ada. Inilah yang perlu kita wasiatkan, pada saat ini, Al-Quran yang adzim, wa'nafani wa'ayyakum bimafihi ma'ayat wa'zikir hakim wa taqabara minywa minkum jilawatahu inna huwasa min alim wastaqiruh inna huwasa kurrahi. Alhamdulillah, ala Nabi Muhammadin wa'ala alihi wa sallim amabadu ayyuhannas usikumbwa iya yabitakollah pakur fazal mutakun. Sedang Jumat yang saya hormati, maka dari itu, kalau kita mempergaulkan ilmu untuk menjadi global, untuk menjadi mendunia, maka, kita pilihkan, kata-kata yang mewakili, kita pakai defusion. Kata kerja default, artinya mengabdikan. Defusion, kata bendanya, pengabdian. Atau bisa pula pakai dedication, dedikasi. Jadi, mengabdikan diri pada kebijakan pencipta. Aku mengabdikan diri pada kebijakan pencipta untuk dipergaulkan secara internasional. I default myself to the policy of the creator. Aku mengabdikan diri pada kebijakan pencipta. Kenapa begitu? Yang namanya masjidun itu, kan peringatannya bukan hanya didusun enam. Yang namanya masjidun, usisa alat takwa ini menjadi doa, diambil dari surat taubat 118, ini mendunia. Nah, jadi itulah yang kita gunakan. Semoga generasi penerus bisa lebih dari kita menggunakan I default myself to the policy of the creator, to the policy of Allah. We default ourselves to the policy of Allah, to the policy of the creator. Jadi, kebijakan penciptalah yang kami mengabdikan diri. Sehingga dengan demikian, maka tentunya yang harus kita lakukan adalah yang harus kita hindari. Kalau istilah bahasa sekarang istimroru sukil fahmi berkelanjutan salah faham. Itu harus kita hindari. The sustainability of misunderstanding. Keberlanjutan kesalahpahaman. Terus kesalahpahaman berlanjut. Cepat-cepat diperbaiki oleh sunnah rasul. sebab sunnah rasul adalah kebijakan Allah. Mayuti rasul fakod atau Allah. Siapa yang menaati sunnah rasul, maka sungguh dia telah menaati kebijakan Allah. Harus kita akui bahwa ratil itu sunnah rasul. Harus kita akui bahwa sholat itu sunnah rasul. Harus kita akui fakru matayasar minhu wa'akimu sholat itu surat muzamil. Bacalah apa yang telah mudah dari Al-Quran wa'akimu sholat serta dengan itu tegakan sholat. jadi matayasaro tayasaro dari kata yasuro 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 yusron mudah ini malusri yusro kalau aturan yasarayasiru tayisiron memudahkan ada mutawa'ah nanti kalau saya pesan hasilnya tayasaro menjadi mudah. Menjadi mudah karena dimudahkan memudahkan ini diberitakan oleh nabi yasiru wala tu'asiru bikin mudah oleh kalian jangan kalian bikin sulit supaya awet saya dipercaya supaya awet saya punya honor disini maka ilmu diberikan sedikit-sedikit supaya jadi antara mudah dan sulit itu bercampur tidak boleh begitu cepat permudah yasiru wala tu'asiru setelah tayasaro setelah menjadi mudah mudah pengertiannya hafal matanya dengan itu lakukan nasolat seandainya sampai saat ini orang masih mengatakan yang ikut studi misalkan ayat masih susah saya akan mengatakan saya sudah bikin kemudahan sekemampuan saya sudah menyediakan tapi sekali lagi bukan yang terbaik kalau ada yang lebih baik silahkan dan saya juga mau ikut ini sudah dibikin beras semikan rupa masih orang mengatakan saya tidak bisa shalat ayatnya belum ada ayatnya belum siap yang salah bukan yang mempersiapkan tapi yang bersangkutan memang tidak mempersiap-siap sehingga inilah yang perlu saya teringatkan pada diri dan hadir sekalian semoga kita bisa mempersiapkan sesempurna mungkin dan yang dipersiapkan juga berlaku dan berupaya menangkap dengan segala upaya Allah terima kasih Rabbana inna na sami'na munadiyayuna diliman an aminu bi rabbikum fahamanna Rabbana fagpilana dunubana wa qafdir anna sayyatina wa tawfana maw abrad Allahumma inna ala dikrika wa syukrika wa husni ibaratika Rabbana atina fiduniyah sana wa pilahi rutiah sana wa qina adabanda Ibadallah inna allaha ya'muru bil alin wa isan wa ita idil kurba yan harifansya wal mukar wal bagnyidukum ra'an lakum tadakkarun Fadlqurullahyad kurkum wa dunghu yastajiblakum wal adibuwaru akbar Akinu sholat